Gakak Gita Gakak Gita Berapa bulan yang lalu Irsa udah rilis Album Judulnya Rosy Chicks Bersama Rega Dauna Di Harmonica Javin Yosua di Double Bass Dan Dev Rimba di Drums Dan Setelah itu juga Ya kalo dipikir-pikir kayaknya di 2021 Gua sih lumayan sering denger Berberita tentang yang lagi lo kerja ini Saya ada beberapa hal Selain album juga Oke Kita sudah online Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Niman Waalaikumsalam Salam sejahtera semua Ya selamat malam Temen-temen Semoga selalu sehat ya Ini di episode ke-6 Season ke-2 Guess kata kita Malam ini Alhamdulillah Kita bisa Berkumpul kembali disini Ya Gimana kalian Dengan perpanjangan Pembatasan-pembatasan Dan segala macam nih Masih tetap semangat Ya Perpanjangan menunggu aja Sebenernya Kalo semangat sih Udah lama Redup ya Kayaknya semua orang udah tau ya Terutama yang Tabungannya udah pada habis Udah Udah pada habis Meminta tolong Orang yang dimintain tolong Juga udah habis sih Ya kayak Apa Mas Eki kan penulis di Facebook Kita ini gak 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 ingin minta tolong sih Cuman Kita biasa usaha sendiri Cuman bukakan Usaha Pintu usaha kami gitu Itu yang ada di benak kita semua Hanya ya Gua maklum Seperti yang Mungkin minggu sebelumnya Kita bicarakan Jangan sampai Indonesia Susut populasi Gara-gara kekeras kepalaan Sekelompok orang kan Lu ngerti kan Susut populasi artinya Iya Korbannya udah Ya mudah-mudahan Yang Jadi Hilang nyawa Cuman karena Ya keegoisan lah ya Sekelompok orang gitu Ya Mungkin gak tepat Sebenernya bukan egois juga sih Memang Ada batas-batas ketahanan kita Sebagai orang sabar Gitu Tapi memang Kita kalo Mengharapkan Kebijaksanaan Dari sebuah Lumbaga besar Seperti pemerintahan Dengan Ribuan kepala Itu Kita susah Jadi kita harus menahan diri Dan Gua rasa gua yakin Kita-kita punya akal lah Gimana caranya Iya Kalau gua bilang Semangat gua surut Emang surut Semua orang udah surut Ga ada yang pura-pura Gua masih bersemangat Ini salah Orang keluar rumah aja susah Gitu kan Sementara Gua kan lagi Hidup gua lagi sendiri nih Ya Jadi gak ada Pembantu aja gak ada Jadi gua Dalam Waktu berkala Gua harus keluar Temu orang Ngobrol Biar kata yang jualan Atau apa Supaya Tetep waras Gitu-gitu aja sih Ya Alhamdulillah Kita punya jas kata kita Semua 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 Ada Apa Muntahin ginian Kan Lumayan Agak senon Ya Setiap seminggu sekali Ya Refresh lagi Soal jas Soal sesuatu yang Ya Alhamdulillah Dari dulu Sampai sekarang Kita cintai Dan Kita terus berusaha Untuk Mencintai Dan kita juga mengajak orang Untuk Ya Bisa suka gitu Supaya bisa support Musisi-musisi jazz dari Indonesia Tertama Gitu Amin Kita ngomongin musisi jazz nih Ya Temen-temen mungkin Udah pada tahun nih Di undangannya Kalau malam ini Spesial banget Dan temen kita yang akan bergabung Ngobrol-ngobrol Dia adalah Irsa Destiwi Ya Irsa nih udah bersiap Mungkin Langsung kita Panggilkan aja nih Irsa Destiwi nih Kita ubah dulu tampilannya Sebuah unmute dulu Oke saya bisa di unmute Ah Oke Udah bisa denger, Sa? Bisa Udah nih Udah Udah masuk nih Masuk TV nih Halo 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 Kita nurunin stress bareng disini Ayo Gimana 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 Irsa kabarnya Di Baik Di rumah terus Di rumah terus Ya Kita harus Ini Menahan diri Jangan keluar dulu lah Tapi sebelum pandemi Tapi sebelum pandemi Sebenernya gue juga di rumah melulu sih Hahaha Ya sebenernya kan Pandemi itu kan mulai Kalau bisa dibilang kan ya Awal tahun ya Dimana pas Kalau kita musisi jazz mungkin ya Baru sibuk-sibuk java jazz itu aja kan Baru sibuk java jazz mungkin baru abis itu Prepare mau ngapain lagi gitu Eh tiba-tiba udah pandemi Jadi kayak Minimal Minimal Kalau sebelum pandemi di rumah terus Juga Rekening Ngalir terus kan Hahaha Iya sebenernya itu bedanya Ada kerjaan lah Hahaha Keluar kalau ada job aja Nah sekarang di rumah tapi nggak ada job Jadi nggak ada yang mengalir Hahaha Ya gitu Kita alami sama-sama lah Iya 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 Cari higuran disini Malah ini kita ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenernya Apa sama Irsa Apa namanya Tentang proyek-proyeknya yang terbaru nih gitu Karena kita tahu juga Beberapa Bulan ya Beberapa bulan yang lalu Irsa udah rilis Album Judulnya Rossi Cix bersama Rega Dauna di harmonica Kevin Yosua di double bass Dan Dave Rimba di drums gitu Iya Dan setelah itu juga Ya kalau dipikir-pikir kayaknya di 2021 Gue sih lumayan sering denger berita tentang Yang lagi lo kerjain nih saya Ada beberapa hal selain album juga nih Mungkin nanti kita bisa Ngobroin Kita tanyain langsung aja nih Langsung aja Langsung aja Dari Kang Liman aja dulu nih Kira-kira penasaran apa Iya Oke Selamat malam semua ya Cinta musik jazz Indonesia dan Di luar sana Jazz kata kita Saya Danando Undang Irsa disini Pengusik jazz perempuan Yang Di awal-awal Kebetulan saya koordinator dari klub jazz Untuk yang belum mengetahui Di awal-awal Penyelenggaraan Pertunjukan musik jazz Itu Tahun 2010 Kalau nggak salah Pertama kali Klub jazz mencanangkan Satu program khusus jazz Dan perempuan Di bulan Desember 2010 ya 6 bulan setelah Irsa tampil bersama Sadu Puppets Di potluck Itu waktu itu Mbak Bungki yang mengundang ya Jadi Hari bulan Desembernya Kita Bikin acara jazz Dan perempuan Semua Iya Penyanyi Pemusik Fotografer Pegrafis Pembaca puisi Untuk Berkegiatan bersama Di panggung kecil potluck Yang kita selenggarakan mulai dari Pukul 3 sampai jam 12 malam Menarik Atau yang kata lain Kalau saya katakan Perempuan Di sini memang Klub jazz Kita Sangat berkepentingan Terlebih lagi Ternyata Diyain gitu Sama dunia Dengan Apa Hashtag me too Dan sebagainya lah Kita tahu gitu Memberikan Kesempatan lebih Atau memberikan Kesetaraan Perempuan Berkiprah Dan Waktu saya melihat Irsa Pada saat itu Ya karena memang Nanti saya Coba bacain daftarnya Sangat sedikit sekali Terutama pianis ya Yang Berkiprah Di Musik jazz Jadi Dan Ngobrol pada saat itu juga Kayaknya Belum sempet ya Mungkin disinilah Kita ingin ngorek gitu Dan Kebetulan juga Seperti Nandu Sosialisasikan Dan kita juga Sosialisasikan Di teman-teman Club jazz bahwa Irsa baru saja merilis Nah ini Ini juga perlu konfirmasi nih Irsa baru saja merilis Apakah ini fisik Atau digital Kalau digital Apakah sudah berformat album Atau Hanya lagu per lagu Dengan total Katakanlah 5 atau 6 lagu ya Jadi Nanti Irsa tolong ceritain Itu yang pasti Di jaman Pandemi Kayak ini Kita ngomong jaman pandemi Kayak jaman Apa eh Jaman berhenti ya Ya Minimal kita ada satu Apa Angin segar Harapan Ternyata ada Musik Pemusik Perempuan dan jazz Yang masih berkiprah Saya tegaskan jazz Karena saya sudah dengar Beberapa lagunya Kayak apa Pavilion Suare Gitu kan Ada juga Ya Rosie Cic Terus Ada empat yang saya baru sempat dengar Yang ada di Youtube aja sih Karena saya agak males Spotify Tapi dari situ Kita bisa melihat Ada satu Konsistensi Ini konsistensi Zaman sekarang ini Tanda suruhnya Tebel Ya Karena Zaman udah Susah Udah surut Pasar udah turun Pasar saya dengan Nando Festival juga sudah tidak begitu Meminapi Itu kan Lebih mau yang Apa New jazz Atau groove Jadi Kehadiran Irsa Dengan Rosie Cic Bener-bener Menyegarkan lah Gitu kan Asana Meskianah Musik jazz Di Indonesia Oke itu Prolog dari gue Duh Entah lu nanya apa lagi Atau Irsa mau langsung cerita Emang gak Tadi Tadi paling gak itu Kayak Kalimun kan nanya ini Jadi gimana album ini Apa Judulnya Apa Apakah Nanti akan ada rencana fisik Atau di digital aja Mungkin dari situ aja Kali Irsa bisa cerita Ya Album Rosie Cic Ini Sebenernya belum ada rencana untuk Rilis fisik sih Karena kan Memang Ya Kembali lagi Mengikuti zaman Bahwa sekarang semua orang Udah dengerinnya Digital Digital Aja gitu Dan juga Alasan yang kedua adalah Karena ini Produksi sendiri Dan produksi Ya independen Saya gak punya label Gak punya publisher Gak punya Gak punya manajemen Jadi Semua Dari kantong sendiri Jadi untuk Rilis fisik Mungkin Sekarang ini belum Tapi kan tetep bisa dinikmati Di Digital Gitu Ya Apa namanya Gimana Kalimun? Bentar Itu kalau rilis fisik itu Bisa Katakanlah dibeli Di download per lagu Atau Harus per album Saya berbicara Mewakili Katakanlah Mungkin radio swasta Yang ingin mengutarkan Lagu-lagu Karya Irsa Gimana? Nah Saya kurang tahu ya Itu teknisnya gimana Kalau untuk Radio ya Karena memang Iya benar juga sih Kalau dulu Kita punya lagu Kita kirimin CD-nya ya Radio-radio Nah Kalau untuk sekarang Aku kurang tahu juga deh Itu gimana ya Teknisnya Tapi Kalau Mau membeli ya Mau membeli Itu kan Bisa dibeli di iTunes juga Bisa beli di Kebetulan Aku ada Account juga Di Bandcamp Itu memang Website Untuk musisi-musisi Independent Disitu Orang-orang bisa beli Lagu per lagu Atau bisa beli per album Bisa donate Bisa Segala macam lah Yang men-support Musisi gitu Jadi Itu bisa Dibeli gitu Kalau Di Apa Platform digital Kan itu setiap play ya Dihitungnya setiap play Oke Nanti dihitung Ya itu yang Itu yang buat kita Tapi nggak tahu deh Kalau untuk di Di Puter di radio Itu teknisnya Aku kurang tahu juga Kan Iman Ya itu Apa namanya Menarik juga sih Pertanyaan Kan Iman Saya juga Apa Iya bener-bener Di kondisi yang Ketika Musik Memang Udah bertransformasi Ke digital Segala sesuatunya ke digital Nih Sebenernya Kalau Ya kalau ngomongin di Indonesia sih Radio pasti masih diminatin ya Ya ini teknisnya sebenernya gimana Tapi juga Mungkin gue refresh sedikit lagi Buat temen-temen Kalau Ya tadi seperti Irsa bilang Kalau yang Temen-temen biasa nikmatin Itu kan streaming service Jadi itu Sebenernya konsepnya itu Seperti radio digital Cuman radio on demand gitu ya Play on demand Jadi kita bisa milih kapan aja Nah sementara Kalau yang tadi Irsa sebutin Mungkin iTunes Atau Bandcamp Atau mungkin Amazon Music Itu Itu store gitu Digital Music store gitu Jadi Kita mungkin bisa dengerin Hanya buat preview Lagunya seperti apa Tapi Kalau kita Mau memiliki Formatnya digital ya Kalau di Bandcamp itu Dapetnya apa sah High MP3 Atau Wave Atau Gak usah khawatir sih Kalau 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 gue sih Format-format digital yang tersedia sekarang Itu udah sangat Memuaskan banget Dibandingin Dibandingin sekedar streaming ya Makanya Gue masih Masih tetep pake iTunes Untuk Untuk beli album sih gitu Jadi Temen-temen bisa check out juga nanti Di Bandcamp nya namanya apa sah Irsa Destiwi ya Iya Irsa Destiwi Oke Itu Seru sih Apa Gue ngeliat kan Kayaknya pertama kali Irsa ngeluarin singlenya Di akhir 2020 ya Udah mulai nyicil-nyicil single Desember Iya bener kan Desember akhir Udah mulai nyicil-nyicil single Dan Jadi gue juga langsung notice Dan Setelah gue tau juga ternyata Rekaman di tempat Kevin Dan wah Gue pikir Wah asik banget Hasilnya gitu Gue suka banget Ceritain dong Rekamannya Dan itu Rekamannya dilakuin selama 2020 ya Waktu Ya di tahun pertama Kita menghadapi pandemi Itu gimana coba bisa ceritain Rekamannya di akhir 2020 juga Jadi Rekaman itu Oktober kalo gak salah Oh Oktober kita udah mulai lebih rileks ya Waktu itu ya Iya Udah mulai Udah Udah ada ide Seperti apa sih Corona gitu Jadi udah rileks Jadi Kita udah bisa mulai Sedikit-sedikit keluar rumah Jadi Ya udah waktu itu akhirnya Memutuskan Ya karena job juga masih Walaupun rileks Tapi job masih Sepi ya Jadi ya udah deh Ya udah rekaman aja gitu Ya 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 Terus Rekamannya Live Dua hari lah Dua hari ya Udah Terus abis itu mixing mastering Ya itu bertahap kan Karena waktu itu mau ngeluarin satu dulu Di Desember Jadinya Ya udah Di lagu Rosy Chicks duluan deh tuh yang diselesain Supaya itu bisa dirilis Yang lain sih masih bertahap Sampai awal 2021 tuh masih Masih ada mixing mastering gitu Hmm Nah ini apa namanya Proses ini juga buat pelajaran nih buat temen-temen ya yang pengen produksi musiknya Ya musiknya dengan sendiri gitu ya Independen dengan model sendiri Itu konsiderasi Untuk post produksinya dicicil gitu Apakah budget wise juga Atau emang ada Apa Spesifik target karena pengen singlenya dulu atau gimana sah? Itu ngaruh nggak tuh? Kalau budget wise sih itu sudah diperhitungkan dari awal sih Kan nanya kira-kira untuk satu album nih ada tujuh lagu kira-kira budgetnya berapa gitu Dan gue udah beberapa kali bekerja sama-sama orang ini yang ngerjain mixing mastering gue Jadi udah bisa kelihatan lah tuh budgetnya berapa Tapi kalau soal bertahap itu karena ya timelinenya dia kan juga sibuk ya Jadi harus agak dibagi-bagi sama mengerjain album gue itu Jadi waktu itu gue bilang at least satu dulu deh nih yang lagu Rosie Cheeks dulu Karena mau dikeluarin Desember itu Kan itu cukup deket kan dari Oktober rekaman gitu Nggak mungkin semuanya bisa langsung selesai Jadi satu aja gitu dulu nanti bertahap Terus gue bilang dari Desember itu gue mau keluarin setiap bulan satu lagu gitu kan Baru nanti pas April baru the whole album gitu Ya itu pintar-pintarnya gimana kita nego dan ya berkomunikasi aja sama orang yang ngerjain itu gitu Jadi dia juga bisa atur kan gitu Soalnya ya menarik sih buat gue karena ini juga kan gimana ya Kadang-kadang kan kayak Irsa sendiri kan gimana kita mensiasatin nih ya gitu ya Kita tetep pengen berkarya di tengah-tengah pandemi gitu Gue sih kayak ada beberapa cara kayak orang yaudah gue selesaiin dulu post produksinya nih udah kelar satu album nanti tinggal gue kelarin satu-satu gitu Yang gue pikir tuh Irsa seperti itu Persesnya ternyata memang yang satu itu karena yang lain emang belum-belum Emang belum dikerjain Tapi ketika hasil akhirnya tetep dengerin satu album gitu tetep Oh ini album gitu Padahal kan awalnya gue juga nggak ada ide kayak Kan iya saya mau one single doang kali ya gitu Gue nggak pikiran tau-tau akan jadi album gitu kan Iya Karena emang satu-satu aja gitu Wah Tapi ya hasil akhirnya keren sih Gue suka banget sih hasil akhirnya Ada? Thank you Ada satu yang ingin saya tanyain nih Iya kan Saat saya buka Youtubenya Ya Saya ngeliat list apa Sidemennya Dave Rimbah David Joshua Sama Apa Rega 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 Dauna Dan ternyata itu adalah formasi terakhir Irsa bermain di Sunday Jazz 2016 Juli 2016 5 tahun yang lalu ya 5 tahun yang lalu nih Juli nih sekarang Ya walaupun pada saat itu masih pakai Bukan masih Waktu itu masih Menggunakan nama Mungkin kayaknya nama eksperimen ya Ide I slash D Apa Qtet gitu kan I slash D Pertanyaannya Apakah selama 4 tahun Sampai Desember tahun lalu itu Grup ini memang terus dipelihara Untuk Rencana Irsang Readers album Atau gimana? Atau kebetulan? Gimana ya Sebenarnya sih enggak Enggak Di plot banget gitu Selama 4 tahun itu Untuk persiapan bikin album ini sebenarnya enggak gitu Tapi Setiap kali ada job yang berbau jazz Aku biasanya ngajaknya mereka bertiga ini Oh Cocok ya? Kenapa? Kenapa? Karena ya aku pengen aja main sama orang-orang yang sudah biasa aku main bersama Plus Aku juga pengen main sama orang-orang yang level permainannya di atas aku gitu Jadi Aku pengen terbawa Terus terbawa Terus terbawa Gitu loh Tapi Gini Bukan berarti Aku tidak mau main sama orang yang menurut aku Ada di bawah aku No Bukan itu Tapi kan tujuannya adalah Itu Bagaimana caranya supaya Aku bisa mengembangkan permainan aku secara jazz Karena Terus terang aja Jazz bukan musik yang mudah buat saya gitu Itu Musik yang sangat susah Berbeda Berbeda banget deh sama musik yang lain yang pernah aku mainin Kan dari feel, dari bahasanya, dari groove-nya Itu Gimana ya? Tidak bisa dipelajari secara teoritis Tapi Harus dipelajari secara pengalaman gitu Kalau aku main sama orang-orang yang pengalamannya di atas aku Dan kualitasnya lebih bagus di atas aku Otomatis Itu Aku akan Merasa terdorong Untuk bisa Nyamain Gitu Gitu Jadi Ya itu Si alasannya Karena jazz itu tidak mudah Dan Aku juga bukan orang yang 100% percaya diri gitu Untuk main jazz Sebenarnya Tapi taruh lu Ini Album ini Ini Sebulan yang lalu ya Sebulan yang lalu saya ngobrol sama Ini ada lagu Those Five Days Dia Nomor 4 Bagi saya Disini Irza 2010 ini Irza udah mature Udah 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 gak bisa lagi Dikategorikan Lebih junior dari temen-temen mainnya Sekarang ini gitu Gitu Atau mungkin gak dirasai Gak kerasa ya Kalau kita sudah Mature Ya Ya mungkin Yang gak tau juga deh kan Mature atau enggak itu Dan pendapat itu kan Bisa beda-beda dari Kang Niman Dari Nando Dari temen-temen yang lain Gitu Dan dari aku sendiri juga mungkin ya Gitu Jadi ya Itu gak bisa dipatok Patok Dikotakin Bener-bener Oh Irza udah mature gitu Ya Balik lagi Tergantung Sebenernya Bukan Irza udah mature Tapi Irza tidak seperti yang Irza ngaku sekarang Gitu kan Masih junior gitu kan Ya itu mungkin Bagian dari ke Insecurean Insecurean ya Apa Gue bisa Bisa Memahami Apa yang tadi Irza bilang sih Maksudnya memang Ya dalam Just sih So far juga Pengalaman gue Mungkin gak lebih banyak Dari Irza Karena Ya Irza udah lebih dulu Masuk ke dunia ini Sebelum gue gitu Cuman ya gue perhatikan memang Kayak gitu Kadang Kita butuh Terinspirasi juga gitu Dari orang-orang yang mungkin Pengalaman lebih banyak dari kita gitu Kadang-kadang kan Kita butuh Adds of energy mereka gitu Supaya Supaya Kita juga Jadi kayak Bisa dalam Apa ya Situasi yang sama gitu Being in the moment The exact moment Exact time yang sama Bersama orang-orang yang Mungkin Pengalamannya Udah lebih dari kita Dan Kayak Tadi Irza juga bilang Gue Bukannya Gue gak mau main sama Orang yang lebih Ini gitu Kayak gitu Sebenernya kayak Dulu Goldberg tuh Juga selalu Selalu bilang sama gue Gue sering banget Quote Goldberg Aaron Goldberg gitu Karena Tiga tahun terakhir Gue lumayan Ini ya Belajar sama dia gitu Ya Kayak Kadang-kadang Kalau emang kita Better gitu Dibandingin yang lain Dan kita ada di dalam Situasi On a bandstand gitu Justru Gimana caranya juga Kita ngangkat mereka Supaya Bisa Sounds better gitu Jadi kayak Bukan Cuman karena Apa Kita jadi yang Dapat spotlightnya Disitu gitu Tapi Justru karena kita Udah lebih banyak pengalaman dari mereka Kita udah lebih advance Justru kita harus Mengangkat Iya Mengangkat mereka gitu Supaya bisa Ya tadi balik lagi gitu Kita sama-sama Absorb energi positifnya Bisa main bareng Dan asik banget sih gitu Kalau Kalau di jazz sih Saya sebagai bukan pemain Apa Take and give Call and response Gak masalah Yang call Lebih Jauh lebih tua Lebih dewasa Yang response Jauh lebih muda Atau vice versa Itu di jazz begitu Gitu ya Jadi Kalau Saya yang lihat memang Dari sudut pandang saya sih Kalau di jawaban Isa kan Masalah Apa Keunioran Tapi kalau Dari pandang saya Adalah memang Isa mungkin nyaman Dengan Dave Kevin Dan Apa Riga ya Ya Mungkin nyaman gitu ya Ya itu juga Ada Ya Mendukung Tahun dua tahun mungkin masih Gitu kan Dan itu juga biasanya Yang merubah itu Apa Availability Apa ke Kita mau ngundang si A Si A gak bisa gitu kan Akhirnya kita ngundang si B Ujung-ujungnya kita main terus sama si B gitu kan Itu Itu terjadi ya Ya Sebentar Ini Memang Tidak ada niat Rilis fisik Belum Kenapa Rilis fisik Fisik Ya at least belum sih Sampai sekarang Mungkin Mungkin Nando tuh dengan Fellowship of Bob Bisa mulai Langsung Ya Boleh Ya 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 tetep lah bosnya Kayak Kalau gue sih sebenernya kayak Kalau ngomongin tulisan fisik Kayak gue pikir Itu lebih ke masalah pengarsipan ya gitu Emang kalau misalnya ngomongin market sih Pasti ya udah tau sendiri lah sekarang orang lebih digital Makanya juga band-band Yang bukan jazz gitu Band-band yang katakan lah Punya Marketnya lebih Lebih ada di Indonesia gitu Kadang-kadang mereka rilis fisik Kayak Bagian dari Collectible item saja sih gitu Jadi memang Jadi jatuhnya memang harus dikonsepin gitu Kebetulan gue orang lama Gue orang lama ya Teman-teman gue Seumuran gue Itu Selalu nyari fisik Iya Semakin sulit semakin mahal Karena memang mereka mampu gitu kan Katakan lah finil Mereka akan sangat cari Iya Tapi Kalau denger Digital Itu Pada saat Saya digital keluar Itu digital itu hanya untuk ngetes Untuk nguji Seberapa bagus Baru kemudian saya beli fisik Gitu Atau kami beli fisik Itu digital begitu Jadi Dan Ritual Dalam memutar fisiknya Ini Sampai satu titik Gimana yang Gak bisa Diwakili ya Dengan digital Itu Kita Roleh melalui fisik Apa Buka Pasang Lihat cover Desainernya siapa Yang nulis siapa Iya Digital mungkin bisa Cuman Yang Yang punya ritual Yang punya ritual begitu kan Orang-orang 72 ribu Itu kan Itu itu sih Maksudnya Iya Saya maklumin Kalau zaman sekarang Masih belum Ke fisik Tapi Mohon dipertimbangkan Generasi saya Yang Minati fisik Jadi Tangsa Gitu Kalau Saya Sosialisasiin lah Saya pasar ini teman-teman Ini ada fisik nih Iya Iya Ini pertimbangkan Sa Mungkin Gue mau masuk Lagi-baik lagi Ke soal album ini Sa Ini format yang sebenernya Jarang banget ya Di Indonesia Dengan Ada soloistnya Harmonika Nah Ini kalau soal format Ini apa bagian dari konsepnya Artinya emang lo mikirin musiknya Lo nulis lagunya emang buat format yang seperti ini Karena Ini unik nih Sa Ada harmonika gitu ya Meskipun Rega juga udah sering Ya terlibat di berbagai rilisan musik-musik lain ya Cuman Untuk lo nih Quartet dengan harmonika nih Menarik nih gitu Bisa cerita Iya Jadi kan emang Emang dari awal pengennya Jazz Quartet lah ya gitu Tapi juga Pada waktu itu pengen nyari yang Ya memang yang di luar Format biasanya Kalau misalnya Quartet gitu kan Biasanya Saxophone ya gitu Ini pengen Coba yang lain Ah gitu Maksudnya Karena Ya mumpung ada juga orangnya gitu Yang main gitu kan Instrumen yang berbeda Dan Dia juga main jazz juga Jadi Ya udah Iya Dan mumpuni juga Rega mainnya Ya Ya dan mumpuni juga kan gitu Jadi Ya udah Dia ajak Ajak dia Terus Ya itu sih Untuk Mendapatkan sound yang sedikit berbeda Dengan jazz quartet yang lain aja sih sebenarnya Karena Ya sebenarnya Kalau mau di Mainin sama saxophone Atau trompet pun Bisa-bisa aja lagu-lagu itu kan Itu Apa Formatnya Format Lagu-lagu jazz standard gitu Jadi Instrumen yang biasa memainkan jazz ya tentu saja bisa gitu Tapi Karena Ingin mendapatkan sound yang agak sedikit berbeda Ya Ajak Harmonika Gitu Kalau Kalau Saya boleh berpendapat Dari saat Gue yang lihat di 2016 Ya Saya memang Format ini Sedikit demi sedikit Saya melihat bahwa Ini format gue Gitu Lepas dari Ada Seksophonis jago Muda di luar Tapi Enggak Gue tetap ingin pakai rega Kayaknya begitu Karena Kalau saya melihat Pada masa-masa Katalah lima tahun terakhir Seksophon Tergolong krisis Ada Peniup seksophon senior Yang muda Lebih bermain ke Groove Genu Kalau ada coba Rekomendasi Enggak ada kan Ya kebetulan Saya sepertinya Enggak ada gitu ya Mudah-mudahan Ada gitu Ada sih ya Sekarang sih kayaknya Yang seksophon Yang Kelihatan Menjanjikan Menjanjikan Ya ada Dennis Terus ada Itu Basju juga Ya dari Apa namanya Dari album yang pernah Gue bikin playlist Rilisan Indonesia 2020 sih Ada beberapa juga ya Komen seksophon Yang emang udah Kedengeran Ya ini bisa Promotion banget Buat feature Indonesian jazz gitu Ya Ya emang Tapi Banyak lagi sih beneran Apa Ini konsep yang Menarik juga sih Nah permainan Reggie Di lagu-lagu Irsa terakhir Itu bener-bener Surprise bagi saya Gitu kan Dia memainkan Tidak memainkan Umurnya Dia memainkan Bener-bener memainkan Apa Harmonika Sesuai yang dibutuhkan Oleh Komposisi Irsa Yang memang Ya Ya sorry Saya ngomong lagi ya Maco gitu kan Jadi kebetulan Reggie Mampu Dan Awalnya juga Reggie Bisa main gini Gitu kan Bayangan saya kan Dari umurnya lah ya Itu Dengan Itu yang saya lihat dari Dennis Dennis main seksopon Tapi dari umurnya Dia lebih kefang Gitu Menurut saya Mungkin Mudah-mudahan sih salah Tapi Dengar Reggie Oh my Jadi bener Issa milih itu bener gitu Bukan kebetulan Dan bukan karena Nggak ada seksopon Gitu kan Bukan karena Tapi memang Menurut saya Dari tiga Tiga ya Yang saya dengar Apa Pavilion Suare Emoticons Sama Rosy Chicks Pavilion saya sih memang Emoticons Ya Karena Rosy Chicks Dari awal Ini albumnya Irsa Albumnya Reggie Gitu kan Iya Bisa jadi gitu sih ya Karena Reggie dari awal Dari awal lagu pertama Di Rosy Chicks Udah masuk gitu Iya memang Iya Ya Format Format Quartet ini memang Soloistnya Emang bertumpu di Ini sih ya Apa Di Harmonika Dan itu emang Kalau misalnya kita ngeliat Kalau yang Referensi di luar kan Yang baru-baru ini kan Gregori Remare ya Gitu yang Cuman Dari belakangan Akhirnya lebih ke Ini juga gitu Apa Lebih Kontemporer lah gitu ya Lebih bereksperimen gitu Apalagi yang rilisan Sama Bill Friesel Itu yang 2020 juga yang Masuk nominasi Grammy Itu gue juga suka banget Terus mungkin Kalau jauh-jauh Sebelumnya ya Ada Toots Tillman Gitu yang gitu-gitu Dan emang Ya itu loh Itu yang saya ingin ngomong gitu Kalau kita nggak lihat Nggak lihat wajah pemainnya Itu udah gini Seumuran Toots Tillman Gitu kan Oh my god Ternyata yang masih The younger generation Seneng aja ngeliatnya gitu Ini nih Sekarang Gue mau coba agak mundur ke belakang Dulu nih saya Kalau Gue sendiri Yang Yang sempat gue Ketahuin lah gitu ya Lo kan sempat Masuk di Kompilasi Jazz Masak ini gitu Jadi gue tuh selalu excited banget Untuk ngebahas Ini gitu ya Karena Di beberapa episode sebelumnya Gue juga pernah bilang Dari awal Gue tau album ini ada Dan gue dengerin Entah kenapa Dalam perjalanan gue Akhirnya gue ketemu Sama orang-orang yang Involved di album ini Dari Producernya Dari Record Labelnya Gue udah ketemu Mas Anin juga gitu Dan banyak lah orang yang terlibat Dan salah satunya ya Ketemu lu juga gitu Waktu itu Waktu itu lu masih sama grup Apa namanya Sequoia ya Saya kalo gak salah ya Iya sih Itu tapi Grup Sebenernya grup Apa ya Grup kafe sih sebenernya Oh gitu Itu waktu itu Dan gue baru tau Sequoia itu Dramernya Bambi ya gitu Bambi sore Iya Bambi Band kafe gitu lah ya Dulu kan jamannya Band live kafe gitu Tapi Waktu itu Kita maininnya Kayak Lagu-lagu Al Jero gitu Emang suka Mainin lagu-lagu kayak gitu Terus Sebenernya gue gak lupa sih Kalo Album jazz masa gini itu Gimana Tapi kayaknya dia Ditawarin dari salah satu Member band Sequoia itu sih Gitu Jadi ya Iya 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 Tapi waktu itu Berarti sore udah ada kan saya Berarti ya Harusnya ya Di tahun itu ya Kayaknya belum deh Itu udah lama banget Belum 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 kayaknya Sore 2005 sih Setelah gue keluar Itu abung 2007 Itu 2007 ya Gue gak inget Soalnya gue menarik Karena Tadi gue bilang gini Gue pernah ngobrol sama Bambi gitu Tiba-tiba Terus gue ngomongin jazz lah Gitu sama Bambi Terus dia bilang Gue datang jazz session Gitu-gitu Gue tuh no idea Kalo Bambi pernah Ya apa Masuk juga Ke jazz Atau Atau ya Yang Yang inilah gitu ya Musik-musik yang seperti ini gitu Tapi Yang gue tau dia Metal banget Terus Bikin sore gitu kan Yang gue tau gitu Tapi ternyata pas gue tau lagi Kayak Sequoia itu Apa Dramanya Bambi itu Surprise juga sih gitu Itu begitu Komposisi lo saya Bukan Gue lupa siapa Kayaknya yang main gitar mungkin ya Komposisinya Gitarisnya Oke 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 Ya waktu itu gue main aja sih Karena diajak ya udah Mungkin bisa jadi dari Bambi juga Karena Bambi kan Pendulum kan Waktu itu kan Pendulum kan gitu Ya Itu Ya salah satu Ya Catatan yang Yang gue notice lah Di awal-awal itu gitu Berarti Dan lo juga pernah cerita ke gue kan Kalo lo main profesional tuh udah dari SMA sebenernya kan ikut Mbak Dian HP ya gitu lo cerita gitu Engga Dulu awalnya Elfa Oh Elfa Oke 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 Itu lo SMA gitu ya Udah mulai Iya SMA Dan akhirnya Lo mulai tertarik di JAS tuh Momennya apa sih sebenernya Takah